Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sama lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah Yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara Bersama saya Arina Nur Rahman, inilah Diaspora Muhammadiyah Dan kita sudah terhubung langsung dengan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Malaysia Mbak Silmi Fitri, Assalamualaikum Mbak Silmi Waalaikumsalam Wr. Wb Bagaimana kabarnya Mbak Silmi dan juga rekan-rekan Aisyah di Malaysia saat ini Mbak? Alhamdulillah, kami di sini sehat-sehat semuanya Alhamdulillah Apa saja yang sudah dilakukan Mbak Aisyah saat ini Kemarin sempat Malaysia, lockdown cukup lama ya Dan cukup ketat, bagaimana sekarang aktivitasnya? Apakah sudah kembali normal kembali? Alhamdulillah, sekarang sudah kembali normal Setelah kemarin sempat ada lockdown ya Di awal tahun 2022 sudah dibuka kembali Sudah normal kembali Aktivitas-aktivitas sudah berjalan dengan normal Kita juga PCIA, PCIM juga sudah mulai bisa bergerak lagi Iya, oke Mbak Silmi, kita tahu bahwa PCIA di Malaysia Sepertinya perkembangannya cukup besar seperti PCIM gitu ya Bisa diceritakan awal mula berdiri PCIA di Malaysia Mbak Silmi Oke, jadi awalnya sekali dulu Pertama-tama yang didirikan itu adalah PCIM Pada tahun 2007 ya, 2007 Setelah PCIM dibentuk Pada tahun 2007 itu Kebetulan ibu-ibunya Yang dari bapak-bapak PCIM-nya Juga sering ikut menyertai bapak-bapaknya Untuk berkegiatan seperti itu Nah, akhirnya lama-kelamaan Karena ikut pengajian Ibu-ibunya ikut pengajian juga Ikut-ikut seminar juga Akhirnya tercetuslah untuk Membentuk PCIA juga pada tahun 2009 Pada bulan Februari Nah, akhirnya sampai sekarang berkembang-berkembang terus PCIA-nya sudah sekitar 13 tahun Kami sudah memiliki 5 ranting Wow, Masya Allah Ya, Alhamdulillah sudah memiliki 5 ranting 5 ranting itu ada di berapa kota Mbak Silmi? Nah, kebetulan yang 5 ranting itu memang Berada di Kuala Lumpur Tidak sampai ke negeri Yang PCIA-nya Yang ranting PCIA-nya itu Ada di Kuala Lumpur juga Ada di sekitar-sekitar Kuala Lumpur Baik, oke Sudah ada berapa jumlah anggotanya Mbak Silmi? Sekarang kalau anggota yang aktif itu mungkin lebih dari 100 Tapi kalau untuk anggota peranting Kalau kita kumpulkan anggota-anggota peranting Mungkin bisa mencapai 300 Mbak 300, wah cukup besar ini Mungkin termasuk jumlah yang cukup besar PCIA di berbagai negara Malaysia yang jumlahnya besar sekali ya 300 Apakah semuanya ini merupakan WNI secara residen Atau kader-kader Muhammadiyah yang memang sudah menetap di Malaysia Atau memang mereka pelajar? Seperti kebanyakan di negara lain Ya, jadi PCIA di Malaysia ini agak unik ya Kebetulan anggota PCIA di Malaysia ini sangat beragam Ada yang dari PMI Pekerja Migran Indonesia Ada yang pelajar Ada juga yang ibu rumah tangga Yang menemani suaminya belajar Ada yang menemani suaminya yang bekerja di sini Jadi sangat bervariasi Termasuk ibu-ibu yang dari ranting-ranting juga seperti itu Bervariasi Latar belakang yang sangat bervariasi Jumlah yang sangat besar 300 anggota kurang lebih Dan kemudian sudah 13 tahun berdiri Tentu saja kegiatan-kegiatannya Pasti sudah cukup banyak sekali Dan banyak sekali yang sudah dilakukan Aisyah di sana Bisa diceritakan ke kami Mbak Silmi? Ya, Alhamdulillah PCIA Malaysia sejak berdirinya Sangat konsisten dengan kegiatan yang lebih dikhususkan untuk kegiatan tablik ya Pengajian-pengajian dan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan Kita konsisten untuk melakukan pengajian bulanan Yang khusus PCIA yang mengadakannya setiap bulan Kemudian Yang pasti kita juga Selalu menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan oleh PCIM Kemudian pengajian-pengajian rantingnya juga sangat aktif Pengajian bulanan ranting Kemudian kami juga mengadakan turba Dari cabang turun ke bawah Melihat kegiatan-kegiatan ranting Berdiskusi dengan ranting-ranting tentang kegiatan-kegiatan mereka Kemudian sekarang juga ada TPA-TPA di beberapa ranting Yang pengajarnya, ustazah-ustazahnya itu dari pengurus-pengurus ranting diri Nah gitu juga, muridnya juga sangat banyak Antusias dari warga di sekitar ranting itu juga bagus Kemudian ada PAUD, PAUD Aisyah Apalagi sekarang kegiatannya Kebetulan kami sekarang baru selesai muscap Jadi sekarang kita lebih fokus ke persiapan Untuk perlantikan dan raker mungkin Baik Mbak Silmi, kita tahu bahwa 13 tahun berdiri itu Kurun waktu yang cukup lama Apakah PCIA dan juga PCIM Bagaimana untuk berinteraksi dengan Para warga Malaysia yang sudah Warga setempat begitu ya Untuk mengenalkan persyarikatan secara lebih luas lagi Apakah mereka juga sangat terbuka sekali dengan keberadaan Aisyah maupun Muhammadiyah di sana? Ya, warga Malaysia yang melihat kegiatan-kegiatan kita itu mereka sangat mendukung ya Karena kadang-kadang kita mengadakannya juga di tempat-tempat yang banyak warga Malaysianya gitu Dan kebetulan juga ada warga Muhammadiyah yang istrinya orang Malaysia mungkin juga kita ajak untuk bergabung di Aisyah Jadi PCIA dan PCIM di Malaysia sangat diterima ya Oleh warga kita, warga Malaysia Wah, luar biasa sekali Kita nanti akan menanyakan banyak hal terkait program-program secara detail Yang sudah dilakukan maupun nanti akan dilakukan apalagi setelah muscap Tentu saja banyak sekali agenda-agenda program-program yang nantinya sudah dipersiapkan Tapi kita jeda sejenak Mbak Silmi Pemirsa TV-mu tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah Kami akan segera kembali Ya Pemirsa TV-mu terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah Masih bersama saya Arina Nur Rahman dan juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Malaysia Mbak Silmi Fitri Mbak Silmi kita lanjutkan perbincangan kita Menarik sekali tadi sebagai salah satu PCIA Begitu ya dengan anggota yang sangat besar sekali nih hitungannya Dan dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang sering bergonta-ganti Apa namanya? Bergonta-ganti ke pengurusan Karena kan rata-rata mahasiswa begitu ya Biasanya kalau di negara-negara lain Nah ini PCIA Malaysia ini Tadi Mbak Silmi katakan bahwa memang Sangat beragam dan banyak sekali yang memang sudah tinggal menetap di sana Begitu pasti banyak juga profesi-profesi yang dilakukan oleh para kader PCIA Nah tahun ini apa saja yang nantinya akan dilakukan Mbak? Kegiatan-kegiatan Ya Pastinya kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan sebelumnya Mbak Arina Seperti pengajian Pengajian di PCIA itu ada beragam ya Pengajian bulanan Biasanya kita mengadakannya di rumah dakwah Rumah dakwah PCIM, PCIA Kami punya rumah dakwah di sekretariat di Jalan Gomba Itu kita mengumpulkan semua anggota-anggota ranting ke sana Perwakilan ranting untuk menghadiri pengajian Kemudian kami mungkin nanti akan meneruskan untuk pengajian taman namanya Jadi di Malaysia ini Khususnya di Kuala Lumpur itu banyak sekali taman-taman Yang bisa dipakai untuk Kalau di sini dibilangnya rehlah gitu ya Jadi anggota-anggota pengajian itu nanti akan datang ke taman Untuk mendengarkan cerama sambil menghirup udara segar seperti itu Itu biasanya rutin kami lakukan 3 bulan sekali Baik Itu pengajian taman Nanti ibu-ibu akan bawa makanan Kita akan makan di situ gitu Sama-sama Biasanya gabung dengan bapak-bapak PCIM juga Karena umumnya bapak PCIM dengan ibu-ibu PCIA ini memang dari keluarga Kita kebanyakan itu adalah pasangan Oh baik Itu kegiatan pengajian Ini ada Iya bisa dilanjutkan Kemudian mungkin melanjutkan kegiatan TPA PAUD Dan ranting-ranting akan juga akan terus melanjutkan kegiatan mereka Masing-masing Di ranting masing-masing Seperti itu Ini menarik sekali ada PAUD di sana Katanya juga berdirinya sudah cukup lama sekali ya Mungkin beriringan dengan keberadaan PCIM maupun PCIA di sana Sudah ada berapa murid di sana Mbak Silmi? Ya kebetulan PAUD Aisyah ini Kita tidak menerima terlalu banyak murid Sekarang itu maksimal muridnya itu 10-15 orang saja Jadi Itu letaknya di Kuala Lumpur? Iya di rumah dakwah Di rumah dakwah Di sekretariat PCIM Jadi maksimal 10-15 orang Tapi keunikannya disini ibu dan anak sama-sama berinteraksi Jadi ibunya juga ikut masuk ke dalam ruangan untuk nanti bersama anaknya Belajar dan membuat klub atau apa Kadang-kadang dikasih kesempatan untuk ibunya untuk mengajar Di PAUD ini apakah memang hanya untuk warga negara Indonesia saja Atau memang terbuka luas untuk masyarakat Malaysia untuk bisa bergabung juga Jika ingin anaknya bergabung belajar? Iya Untuk saat ini masih untuk warga Indonesia yang berada di Malaysia Baik-baik Terus tadi ada pengajian taman Maksudnya berarti pengajian ini dilakukan di lapangan-lapangan terbuka begitu ya Di Malaysia Biasanya dilakukannya di mana saja? Apakah di Putrajaya? Di sekitar Kuala Lumpur saja? Bagaimana? Di Putrajaya belum pernah Kebetulan yang selama ini kita mengandung tempat yang mudah dijangkau oleh Semua ranting gitu Biasanya kita mengambil tempat itu di taman yang di pusat Di pusat Kuala Lumpur Jadi ada beberapa taman-taman yang memang cocok untuk mengadakan pengajian Kita ambil di sana Ada yang di Kepung namanya Ada yang pernah juga di KLCC Di taman KLCC juga rumah Dan ada beberapa tempat lain Nah biasanya kalau PCIA ini Kalau kita mendengar PCIA di Amerika itu Sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan Begitu memasak Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan Pemberdayaan perempuan Begitu Kalau di Malaysia sendiri apakah juga melakukan hal-hal yang sama? Mbak Parenting misalnya Ya ada Mbak Adina Jadi alhamdulillahnya PCIA yang beragam ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk warga PCIA di sini Karena ada yang dari PMI Ada yang dosen ya Ada yang guru juga Ada yang guru rumah tangga Nah masing-masing itu mempunyai skill yang berbeda-beda Nah kebetulan kami punya seorang prof yang sangat pakar dengan akupuntur Jadi beliau memberikan kursus akupuntur kepada warga Asia di sini Untuk belajar akupuntur Jadi hand korean therapy Jadi akupuntur tangan yang berasal dari Korea Dan itu mulai dari tahun 2015 Itu sudah mulai belajar Dan terus-terus-terus dibuat kursusnya Sampai akhirnya sekarang warga PCIA itu sudah banyak yang sudah menjadi pakar akupuntur Masya Allah Ini berarti kader-kader PCIA-nya ya Iya kader-kader PCIA-nya Sudah bisa mengobati temannya Atau warga yang lain Yang memerlukan bantuan untuk penyakit yang mereka rasakan Dengan akupuntur tangan Jadi itu menggunakan jarum kecil Magnet kecil gitu di tangan Di telapak tangan Itu yang kemarin Yang dari dulu kami lakukan sampai sekarang gitu Untuk skill ya Untuk skill Ada juga bekam Ada juga pelatihan bekam Yang kita lakukan bertala Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak juga Kader PCIA yang bisa membekam Dan punya praktek bekam sendiri juga ada Dan menjadi mata pencarian juga ya Mengolong mereka untuk mendapatkan mata pencarian dari itu Kalau seminar parenting kebetulan kita Banyak kemarin mengadakannya di masa lockdown Oh di masa lockdown malah justru melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan parenting Begitu Ah iya Waktu itu banyak seminar-seminar Zoom Yang waktu lockdown itu banyak kita adakan seminar Zoom yang Banyak sekali waktu itu yang Pembicaranya dari P.P.A.N.Sya juga Alhamdulillah Kalau seminar parenting yang offline Setelah pandemi ini belum ada lagi Baik Ini menarik sekali pemirsa Jadi bagi kader-kader Muhammadiyah maupun Aisyah Atau yang sedang belajar di sana Tapi belum tahu bagaimana kantor PCIA Mungkin sama PCIM bisa main ke sana begitu ya Nanti belajar akupuntur bareng Atau bahkan mencoba teknik ini Yang mungkin juga banyak yang belum mengetahui Apalagi dari Korea Selatan ya Kondensi Hand Therapy Ya dari Korea Baik itu luar biasa sekali Prof itu belajar dari Korea Kemudian dia memberikan ilmunya kepada kami Secara percuma Secara gratis Jadi ibu-ibu PCIA gak perlu bayar Untuk kursus itu Menarik sekali Mbak Silmi Mbak Silmi kita nanti lanjutkan perbincangan kita Kita jeda sejenak juga Pemirsa kita akan sudah kembali dengan Perbincangan yang lebih menarik lagi Bersama Mbak Silmi Fitri selaku ketua pimpinan cabang istimewa Asia Malaysia Tetaplah bersama kami Dalam Diaspora Muhammadiyah Baik Bumirsa Terima kasih masih bersama kami Dalam Diaspora Muhammadiyah Dengan tema Membumikan dakwah Muhammadiyah Di negeri jiran Malaysia Dan masih bersama saya Arina Nurrohmah Dan juga ketua pimpinan cabang istimewa Asia Malaysia Mbak Silmi Fitri Mbak Silmi Kita tahu bahwa Biasanya kalau di Tanah air Bahwa Asia itu Rata-rata didominasi adalah Ibu-ibu begitu ya Kemudian ada Nasyatul Aisyah Yang masih muda-muda nih Putra-putri muda-muda Atau ibu-ibu muda Sedangkan di PCIA Ini pasti kan Perpaduan begitu ya Dengan rentang usia yang berbeda-beda Bagaimana menyesuaikan kader yang Sudah menikah Yang masih kuliah Begitu Untuk bisa terus Memajukan PCIA Di sana Dengan dinamika umur Dan juga latar belakang yang berbeda-beda Ya Ya benar Jadi Di PCIA Malaysia Kita memang belum punya Nasyatul Aisyahnya Karena memang kalau Dikumpulkan Nasyatul Aisyahnya Masih sedikit Jadi akhirnya kami Menggabung saja Semuanya Dengan umur yang Rentangnya Sangat Jauh berbeda Ada yang Ibu-ibu yang Umurnya sudah 60 Ada juga mungkin Anggotanya yang Umurnya masih 20-an Seperti itu Tapi itulah Ininya Dinamikanya Pada saat Berkumpul Ya seru saja Gitu Ada yang muda Ada yang tua Saling mengimbangi Karena kadang yang tua pun Jadi penggembira juga Untuk yang muda Gitu ya Dan kadang-kadang Yang muda ini Anak dari si ibunya Begitu Biasanya begitu Jadi ibunya Terus anaknya Gitu Ya Ratangannya ya Bagi kita Di pimpinan Mungkin menyatukan Mereka Dengan kegiatan Yang bisa Untuk semua umur Ya Biasanya kegiatan itu Kita cari kegiatan Yang Yang seperti Pengajian taman tadi Kita adakan senam Misalnya gitu Senam Jadi yang muda Suka Yang tua juga Suka Yang 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 serunya Gimana Supaya bisa Semuanya Bisa Menikmati kegiatannya Jadi kegiatannya Jadi kegiatannya harus Ini ya Seimbang antara Umur yang muda Sama yang tua Harus bagaimana Dua-duanya bisa Menikmati Begitu ya Iya Betul Dan kadang-kadang Kita menggunakan Kesempatan Untuk yang muda-muda ini Untuk Mengambil Peran mereka Misalnya MC Atau Yang pada saat Kita misalnya Mengadakan suatu Kegiatan Yang memerlukan guru Ya kita ajak Yang muda-muda Itu Sekarang amal usaha Kalau PCIM Sudah punya Amal usaha Seperti di Kuala Lumpur Ada Soto Begitu ya Soto Jawa Timur Soto Lamongan Begitu ya Soto Lamongan Terus Kalau dari Asia sendiri Apakah juga Ikut mengelola Atau mungkin Apakah justru Malah memiliki Amal usaha Sendiri Begitu ya Yang bisa Menjadi ciri khas Dan mengenalkan Makanan Ataupun budaya Tanah air Di negeri Malaysia Begitu Kalau untuk Wasola Sendiri PCIM Memang Sangat support Yang kebetulan Sekarang Di Wasola Itu yang Terjun ke Dapurnya itu Emang dari Pengurus PCIM Jadi ibu Ibu-ibunya ya Ibu-ibu dan Mbak-embaknya ya Iya Jadi ada dua Memang Mengurus Warung Soto Lamongan Yang dari PCI Bersema Bapak-bapak Dari PCIM juga Dan PCI Sendiri belum ada Amal usaha Kecuali yang Pak Ot tadi ya Tapi di Majlis Ekonomi PCI Sudah mulai Merintis Kita membuat Yang namanya Online shop Jadi kita Menawarkan Makanan-makanan Indonesia Melalui Whatsapp Ke Orang-orang Sekitar Ataupun Warga PCI Sendiri Untuk membeli Produk-produk Indonesia Ke Warung Online kita Tersebut Ada cerita-cerita Menarik Nggak Mbak Silmi Selama Perempuan-perempuan Muhammadiyah ini Perempuan-perempuan Aisyah ini Selama di Perantauan Begitu ya Di jauh dari Indonesia Begitu ya Beradaptasi dengan Keragaman Dan juga budaya Dari Malaysia Ada nggak yang menarik Tantangan Yang biasanya Dihadapi oleh Para kader-kader Muda Aisyah Maupun kader-kader Yang sudah lama Di sana Gitu Iya Menarik itu Maksudnya Sangat berkesan Ya Berkesan Apa saja sih Biasanya Terus bagaimana Beradaptasinya Dengan lingkungan Di sana Begitu Betul Jadi Karena Keberagamannya Warga PCIA ini Kita Untuk Mempersatukannya Itu memang Tidak mudah Gitu kan Jadi kita Harus Memahami Masing-masing Background mereka Jadi Jadi pada saat Kita berkumpul Kita harus tahu Bagaimana caranya Supaya kita bisa Blend sama-sama Nah tapi Unik Dan Syukurnya Karena perantau-perantau ini Jauh dari keluarga Pada saat kita berkumpul Itu terasa sekali Kekeluargaannya Seperti Kalau kita Mengadakan Suatu acara Itu Mesti Ibu-ibu itu Sudah siap Dengan makanan-makanan Khas dari kampung Yang masing-masing Jadi untuk Yang kangen Dengan makanan Makanan khas kampung Yang kebetulan Sekampung Gitu kan Itu akan Sangat Excited ya Dapat makanan ini Makanan ini Mereka bikin sendiri Mereka bikin sendiri Kemudian mereka bawa Ke acara tersebut Makan sama-sama Seperti itu Dan biasanya pada saat itu Udah jadi Seru aja gitu Rame Acaranya jadi Semakin Ini ya Semakin Terasa kekeluargaannya Itulah Tapi Tantangannya Karena keberagaman itu Ya Harus memahami saja Bagaimana caranya Supaya Pesan Yang ingin kita sampaikan Bisa sampai ke semuanya Seperti itu Mbak Mbak Silmi Ini berarti kegiatannya Dilakukan setiap bulan sekali Atau memang Dalam satu bulan itu Bisa Pertemuannya berkali-kali Untuk Bertemu semua Kader Aisyah Iya Kalau pengajian Kita adakan sebulan sekali Tapi Karena kita Kadang-kadang Ada Kegiatan-kegiatan Yang Ikut Kegiatan ranting Jadi kadang-kadang Karena satu ranting Mengadakan kegiatan Semua ranting Diundang Akhirnya dalam satu bulan itu Akan ada beberapa kegiatan Malah setiap bulan itu Pasti ada kegiatan Seperti itu Berarti ini sangat Kegiatannya sudah Terpola dengan baik Begitu ya Dari 13 tahun Waktu yang sangat lama Begitu untuk Terus Merakrut Terus ini merupakan Yang salah satu Organisasi Pimpinan cabang istimewa Aisyah di Malaysia Yang cukup kuat Begitu Dengan 313 tahun Tentu saja Mempertahankannya pun Untuk berbagi Kegiatan-kegiatan pun Juga akan jauh lebih mudah Dan semoga tantangan-tantangan Kedepan juga akan Semakin jauh Lebih bisa dihadapi Begitu Ada harapan dan juga Nanti Pesan-pesan khusus Begitu ya Mungkin dari kader-kader Untuk kader-kader Yang ada di Malaysia Ataupun yang ada di tanah air Yang Pengen nanti Belajar atau tinggal di Malaysia Begitu Ya Kalau Harapannya Mudah-mudahan PCA ke depannya Bisa semakin Bisa Melebarkan sayapnya Untuk Memperluas Kegiatannya Untuk menambah Skill Ibu-ibu yang Berada di sini Supaya nanti mereka Pada saat pulang Ke kampung halamannya Mereka ada yang mereka Bawa untuk pulang ke sana Jadi Sekarang PCA Berusaha Semampunya Untuk Mengembangkan Kegiatan-kegiatan Yang sudah ada Agar lebih Bervariasi lagi Dan Lebih bisa Mendapat Memberikan manfaat Lebih banyak lagi Seperti itu Jadi Untuk Di Malaysia Ini Kebanyakan Memang Bekerja Yang datang ke sini Untuk bekerja Anggota PCA Kebanyakan Dari pekerja-pekerja Migran Indonesia Kalau yang untuk kuliah Biasanya mereka akan Bergabung dengan YMM dulu ya Sebelumnya Sebelum masuk ke PCA Jadi kalau Tadi Mbak Arina Tanya yang mau Sekolah ke Malaysia gitu ya Iya betul Atau yang bekerja mungkin Jadi Tenaga migran juga Begitu Iya Kalau menjadi Tenaga migran Ya sebaiknya Datang dengan Dokumen yang lengkap Supaya tidak Menjadi masalah Nanti Di kemudian hari Kemudian ya bergabunglah Dengan PCA Kalau sampai di Malaysia Karena Insya Allah Di PCA Akan mendapatkan Teman-teman Seperjuangan Yang akan memberikan Warna lain Dalam kehidupan kita Nanti Dan Insya Allah Juga akan mendapat Ilmu yang banyak Di sini Karena SDM Di PCA ini Sangat banyak Yang bisa memberikan Manfaat ilmu Untuk Anggota-anggota PCA-nya Itu sangat Saya rasakan Dari Apa Dari Selama saya bergabung Di PCA Itu banyak sekali SDM-SDM Yang sangat Murah hati Untuk memberikan ilmu Mereka kepada kami Seperti itu Jadi Satu keberuntungan Untuk yang ikut PCA Malaysia Jadi Sangat membantu Sekali untuk Kalau Homesick Begitu ya Kangan dengan Kampung halaman Dengan bergabung Dengan PCA Tentu saja Tidak akan merasa Kesepian Banyak sekali Kegiatan yang bisa Dilakukan Bersama Para Kader-kader Jadi obat Ya Mbak Jadi obat Rindu Rindu Untuk Kalau yang Apalagi Bertukar masakan Begitu ya Rindu masakan Terus Belajar Bagaimana Beradaptasi Kan Dari yang Sudah lama Tinggal di sana Juga sangat Membantu Sekali Ya Itu tadi Pesan dari Mbak Silmi Fitri Pemirsa Jadi Bagi Anda Kader-kader muda Maupun Para kader Muhammadiyah Maupun Aisyah Yang ingin Belajar Atau bekerja Di Malaysia Bisa Berkunjung ke PCA Maupun PCM Di ada Malaysia Untuk bisa Memiliki Kekeluargaan Untuk mendapatkan Bimbingan Atau Bermain Atau belajar Bersama Untuk bersilaturahmi Begitu ya Mbak Silmi Kalau yang mau kuliah Juga Boleh Di PCA Dan PCM Banyak sekali Dosen-dosen Dari kampus-kampus Di Malaysia Jadi Nanti akan bisa Dibantu Sama bapak-bapak dosen Yang ada di sini Ribu dosen Yang ada di sini Untuk mengarahkan Mau kuliah kemana Seperti itu Luar biasa sekali Itu tadi tips Dari Mbak Silmi Terima kasih Waktunya Mbak Silmi Sehat selalu di sana Salam untuk para kader Aisyah di sana Ya terima kasih Sampai bertemu Di lain kesempatan Dan pemirsa Itu tadi perbincangan kita Dengan ketua Pimpinan cabang istimewa Aisyah Malaysia Mbak Silmi Fitri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.